Cara top-up e-money di Shopee dan Tokopedia bisa dilakukan lewat HP maupun laptop. Produk e-money memiliki fungsi penting untuk pembayaran kartu tol, parkit, hingga transportasi KRL. Pengguna e-money dari bank mandiri bisa menambah isi saldo atau top-up e-money di Shopee dan Tokopedia. Selain untuk pembayaran transportasi, kartu e-money bisa digunakan untuk pembayaran lain di minimarket Alphamart dan Indomaret. Tentu, pengguna HP yang memiliki Near Field Communication atau NFC bisa melakukan cara top-up e-money di Tokopedia dan Shopee. Dapatkan aplikasi. Syarat untuk top-up e-money di Tokopedia dan Shopee maksimum saldo di kartu e-money adalah Rp 2 juta. Minimum top-up e-money di Shopee dan Tokopedia adalah Rp 10.000. Biaya admin untuk transaksi top-up e-money adalah Rp 1.500. Di Tokopedia, OPPOINTS tidak bisa digunakan untuk top-up e-money. Cara top-up e-money di Shopee dan Tokopedia. 1. Cara top-up e-money di Shopee. Buka aplikasi Shopee. Buka menu pulsa, tagihan dan hiburan. Klik uang elektronik. Isi nomor kartu mandiri e-money 16 digit. Pilih jumlah nominal top-up e-money. Klaim voucher cashback bila ada. Klik lanjut. Pilih metode pembayaran. Klik pilih voucher yang di-klaim. Klik bayar sekarang. Cek kartu e-money dengan tab di belakang ponsel NFC. Baca juga, lonjakan harga minyak goreng kerek laju inflasi. 2. Cara top-up e-money di Tokopedia Web. Buka laman https.2-garismiring www.tokopedia.com-garismiring di browser. Login menggunakan akun Tokopedia. Isi nomor kartu mandiri e-money 16 digit. Pilih nominal top-up e-money. Klik bayar. Pilih metode pembayaran tersedia. Selesaikan pembayaran. Cek kartu e-money dengan tab di belakang ponsel NFC di aplikasi Tokopedia. 3. Cara top-up e-money di Tokopedia via aplikasi. Buka aplikasi Tokopedia. Pastikan sudah login atau register. Buka menu tagihan. Klik e-money. Isi nomor kartu mandiri e-money 16 digit. Pilih nominal top-up e-money. Klik bayar. Klik lanjut pilih metode pembayaran tersedia. Selesaikan pembayaran. Cek kartu e-money dengan tab di belakang ponsel NFC di aplikasi Tokopedia. Apabila pengguna e-money tidak memiliki ponsel dengan fitur NFC, cek saldo bisa dilakukan ke gerai minimarket terdekat. Nah, beberapa cara top-up e-money di Shopee dan Tokopedia bisa dilakukan dengan mudah ya. PEMBAYAR. Kliknya PEMBAYAR. Perangkat di belakang ponsel. Kliknya PEMBAYAR. Apa yang terkini di belakang? Kliknya PEMBAYAR. Kliknya PEMBAYAR.